Viral di media sosial, hadiah Bupati Cup di Pandeglang, Banten. Dalam unggahan tersebar di media sosial, diungkapkan kalau hadiah Bupati Cup untuk panjat tebing untuk juara 3 pemenang mendapatkan uang tunai Rp95.000, angka yang cukup mengejutkan bagi pemenang untuk sekelas Bupati Cup. Sedangkan untuk juara 2 mendapatkan uang tunai Rp165.000 dan juara 1 senilai Rp225.000. Sementara, diketahui anggaran untuk pelaksanaan mencapai Rp150.000.000. Tak pelak, ajang Bupati Cup 2021 di Kabupaten Pandeglang, Banten mendadak viral di media sosial. Hal ini setelah muncul foto bergamar amplop dengan tulisan hadiah juara panjat tebing Bupati Cup 2021. Amplop itu disertakan beberapa lembar uang dan logo pemerintah Kabupaten Pandeglang. Di amplop, juara 2 berisi uang Rp165.000, lalu amplop juara 3 masing-masing Rp95.000. Kasih pembibitan dan prestasi olahraga di spora pemerintah Kabupaten Pandeglang, Ahmad Jubaydi, mengonfirmasi hal tersebut. Dia membenarkan bahwa hadiah untuk juara panjat tebing di Bupati Cup 2021 itu memang segitu. Dia mengatakan, kegiatan olahraga itu merupakan ajang tahunan yang tahun ini menganggarkan Rp150.000.000. Sedangkan untuk hadiah mencapai Rp30.000.000.000 untuk 4 cabang olahraga, yakni karate, panjat tebing, pencak, silat, dan futsal dengan 50 nomor pertandingan. Rp150.000.000.000 untuk 4 cabang olahraga. Meskinya 15 cabang olahraga, karena anggaran dan waktu, berkerjaran dengan SPJ, kata Ahmad Jubaidi dikutip dari Kompas.com Sabtu 18 Desember 2021. Dari 4 cabang olahraga yang dilombakan, nominal hadiah uang yang diberikan sama besarnya, dan itu sudah sesuai kesepakatan bersama panitia. Dari 150 juta rupiah yang dianggarkan, tidak semuanya diberikan untuk pemenang, namun juga ada anggaran untuk panitia. Satu cabang olahraga pertandingan, ada uang lelah. Ini amatir sebetulnya, tidak diberikan apapun, tidak masalah, kata dia. Dari hadiah yang diberikan dengan nilai hanya ratusan ribu itu, sejumlah sudah dipotong pajak sebesar 6 persen. Dari foto yang beredar, memang tidak menampilkan berapa hadiah uang untuk juara satu. Hadiah uang untuk juara satu, yakni 225 ribu rupiah. Uang pembinaan Kita sampaikan juara pertama 225 ribu rupiah, juara kedua 175 ribu rupiah, dan juara ketiga 100 ribu rupiah. Ini uang negara, otomatis ada pajak 6 persen. Kami tidak memotong sedikitpun, hanya potongan pajak negara, kata Jubaidi. Ia mengatakan jumlah hadiah tidak besar karena menyesuaikan anggaran yang tersedia.